Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit tentang abuse Apa itu abuse? Abuse adalah pelakuan tidak baik yang kita berikan kepada orang lain Dengan tujuan untuk menyakiti Ada beberapa tipe abuse yang bisa kita lihat di tengah-tengah masyarakat Baik yang ada di media, televisi, berita, atau di berbagai macam informasi yang ada di internet Saya sedang membaca buku metode penelitian sastra, analisis psikologis Jadi mengingatkan saya pada waktu kuliah S1 dulu Saya menggunakan teori Sigmund Freud yang berkonsep kepada psychoanalisis It, ego, and superego Nah kita kembali kepada konsep dari abuse Ada beberapa jenis tipe abuse Untuk mahasiswa dan adik-adik remaja junior harus memahami tipe-tipe abuse seperti ini Agar kita jangan terjebak ke dalam treatment yang negatif dari orang lain Bahkan dari orang-orang terdekat Bentuk abuse pertama dikenal dengan istilah psychological abuse Psychological abuse ini sama dengan kita mengalami dampak secara psikis dari orang lain Psychological abuse tidak menyakiti secara fisik Tapi dampak yang dirasakan oleh korban lebih dominan kepada aspek kejiwaan Misalnya dia akan merasa terisolir, akan merasa menyendiri, lalu muncul rasa bersalah yang luar biasa Meskipun yang penyebabnya hanya berupa statement dari orang lain yang didengarkan Ini disebut psychological abuse Kekerasan secara psikis, psikologis Misalnya memarginalkan orang lain, kemudian biasanya dia ada dalam sebuah kelompok Lalu kemudian dia diasingkan tanpa alasan yang jelas Itu disebut dengan psychological abuse Itu perbuatan jahat Kita jangan seperti itu ya Nah yang kedua, bentuk abuse lainnya adalah verbal abuse Verbal abuse ini dinamakan abuse menggunakan verbal, kosa kata Jadi ketika kita menggunakan kata-kata yang tidak baik Kemudian memanggil orang lain dengan panggilan yang tidak pantas untuknya Kemudian kita juga memberikan label yang sangat tidak cocok untuk orang tersebut Itu kita dinamakan telah melakukan verbal abuse Saya tidak akan memberikan contoh, banyak contoh-contoh tersebut di bahasa Minangkabau, di bahasa Indonesia, di bahasa Sunda, banyak Ciri-cirinya adalah kita merasa tersakiti secara bahasa Meskipun kita secara fisik tidak apa-apa Mungkin ada orang yang bilang, ah itu saja terlalu sensitif Sebenarnya kita bagus menjadi orang yang sensitif Artinya kita peka dan kita memiliki kecerdasan emosional Orang-orang yang tidak memiliki kepekaan pribadi Yang tidak memiliki kecerdasan emosional Biasanya akan memiliki temperamen yang sangat tidak baik Sangat tidak bagus Menggunakan kosa kata buruk kepada orang lain Dan menggunakan bahasa tersebut untuk mendapatkan kepuasan dari menyakiti orang lain Jadi itu bentuk kedua, verbal abuse Abuse yang ketiga dalam bentuk physical abuse Physical abuse ini berupa perlakuan tidak baik terhadap orang lain yang diberikan tapi secara fisik Misalnya menampar, kemudian menendang, atau kemudian menyakiti secara fisik Jadi cirinya ya otomatis kita mengalami perlakuan yang tidak baik secara fisik Misalnya adik-adik yang perempuan misalnya atau mencoba memiliki pacar Ternyata pacarnya menyakiti secara fisik Memegang rambut misalnya ketika kita tidak mau Atau yang laki-laki misalnya dengan teman laki-laki yang lainnya Mengalami perlakuan tidak baik secara fisik itu disebut dengan physical abuse Tiga abuse ini adalah bentuk abuse dominan yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat Jadi harus kita hindari ya Apalagi nanti jika kalian ingin menjadi seorang guru atau pendidik Baik itu guru, dosen, maupun penyuluh di tengah-tengah masyarakat Hindari perbuatan abuse Jangan merasa nikmat setelah menyakiti orang lain Karena pada dasarnya itu tidak menyelesaikan persoalan Malah membuat kita buruk secara pribadi Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye